Intro Ketua tim penggerak PKK Aceh, DIA RT Idawati meninjau sejumlah titik lokasi banjir terparah yang merendam kawasan permukiman warga di Kabupaten Aceh Tamiang pada Minggu 24 Januari 2021. Selain untuk menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir, kedatangan istri dari Gubernur Aceh Nova Irensya itu juga bermaksud untuk melihat secara langsung tanggul yang rusak parah akibat terjangan luapan air sungai yang deras. Dengan mengenakan sendal jepit, dia yang didampingi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA Ilyas, PLT Kepala Dinas Sosial Aceh Devi Riansyah, dan PLT Kepala Dinas Pengairan Aceh AD Surya mengarungi genangan air bercampur lumpur sisa-sisa banjir yang menerjang wilayah tersebut pada beberapa hari lalu. Setidaknya sebanyak 10 kecamatan, di Kabupaten Aceh Tamiang terdampak banjir menyusul guyuran hujan yang deras yang mengakibatkan meluapnya air sungai utama di kawasan Aceh Tamiang, seperti Krung Tamiang. Luapan yang merendam pemukiman itu membuat ribuan warga sekitar daerah aliran sungai harus mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi. Saat berdialog dengan datuk penghulu atau geci, teluk kemiri, dan teluk kepayang di kecamatan Bendahara, dia menyampaikan salam serta keprihatinan Gubernur Aceh terhadap musibah yang dialami warga di Kabupaten Aceh Tamiang. Wanita yang juga dosen senior jurusan Arsitektur FT Unsia itu mengaku setelah melihat langsung lokasi tanggul yang jebol. Ia berjanji dalam waktu dekat pemerintah Aceh akan mengusahakan langkah darurat atau solusi sementara melalui BPBA dan Dinas Sosial Aceh. Usai melakukan peninjauan ke pemukiman penduduk dan bantaran sungai, dia beserta rombongan kembali melanjutkan menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada warga yang terdampak banjir dan memilih mengungsi di Masjid Al-Muqtaikin, Desa Tangsil Lama, Kecamatan Seruai. Dalam kesempatan itu, Bunda Paut Aceh tersebut juga tetap mengimbau kepada masyarakat yang terdampak banjir untuk senantiasa tabah, selalu waspada dan siaga karena kondisi cuaca yang masih tidak menentu.